Kita wajah seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemirsa pasca aksi demo ricuh warga tutut Kades mundur di desa Sukaluyu kecepatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. Kuasa hukum Kades angkat bicara terkait dengan surat pernyataan mundur. Biaknya membatalkan pernyataan tersebut karena dinilai tidak sah di mata hukum. Pasca aksi unjuk rasa ratusan warga di depan kantor desa Sukaluyu, Kabupaten Cianjur berjalan ricuh dan memaksa kepala desa mengundurkan diri, kuasa hukum Kades angkat bicara menyatakan membatalkan serta mencabut terhadap surat pernyataan pengunduran diri Kades yang dinilai merasa dipaksa serta dalam tekanan. Usai ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor desa Sukaluyu siang kemarin berjalan ricuh dan menjebol pagar kantor desa karena menduga adanya kepentingan pribadi dari kepala desa saat menjalankan tugasnya. Dalam aksi unjuk rasa itu juga para pengunjuk rasa meminta kepala desa Uher Suherman mengundurkan diri dan di bawah tekanan akhirnya sang kepala desa mengundurkan diri dengan tanda tangan di atas materai. Selang satu hari sang kepala desa Sukaluyu Uher Suherman mencabut pengunduran dirinya karena saat itu penuh dengan paksaan dari warga dan juga demi keselamatan dirinya dan menjaga aset desa agar tidak terjadi kericuhan. Selain itu Uher Suherman melalui kuasa hukumnya Asep Mulyadi membantah tuduhan-tuduhan dari pengunjuk rasa terkait dirinya dituduh menimbun sertifikat tanah milik warga program PTSL. Dirinya juga membantah selama memimpin tidak pernah untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Belum lama ini kepala desa pernah diperiksa oleh BPKP dan dinyatakan clear bersih tidak ada permasalahan yang terjadi di desa Sukaluyu. Ada pun terkait isu-isu seperti PTSL dan sebagainya, itu program PTSL itu sudah ada semenjak 2018 sebelum kepala desa menjabat sebagai kepala desa dipenitif. Dan pemegang dari kelompok PTSL sebagai penanggung jawab pada saya. Rencananya sang kepala desa akan kembali bekerja di kantornya dengan kawalan ketat petugas kepolisian karena menganggap pengunduran dirinya saat itu cacat demi hukum. Sebelumnya diberitakan aksi unjuk rasa ratusan warga desa Sukaluyu berjalan ricuh karena tidak bisa masuk ke dalam kantor desa untuk bertemu kepala desa. Dalam tuntutannya ratusan warga ini meminta kepala desa yang saat ini agar mundur dari jabatannya karena diduga banyak kebijakan yang menyalahi aturan dan diduga memanfaatkan untuk kepentingan pribadi.